Intro Terima kasih sahabat MQTV Anda masih bersama kami dalam program Pariwara Kita akan melihat lebih lanjut tentang Sinergesitas antara BMT-DT Dengan MQ Tahun Ataupun kita kenal dengan Indonesia Bertahun Baik Pak Ferry, ini sinergisitasnya Dijalin dalam bentuk apa saja nih Pak Ferry Baik, terima kasih Alhamdulillah Tadi saya sempat ceritain tentang Sedekah cerdas Ketika efeknya adalah Bicara tentang Ekonomi umat, bicara tentang Wakaf Dan berikutnya adalah Tahun Nah sekarang ternyata Kalau satu masjid yang kita ajak Misalnya satu masjid ya Satu masjid itu dia ternyata dengan program ini Misalnya saldonya jadi 200 ribu Tapi rata-rata dengan Bekerja sama dengan kami Saldonya biasanya naik Biasanya kalau dia Sebulan tuh misalnya 250 atau 500 Insya Allah kurang lebih bisa sampai 7 juta setengah Sampai 12 juta setengah Saldo nya bertambah Sehingga kalau saldo begini kan berarti mereka Juga melayani umatnya sungguh-sungguh Nah kalau satu masjid ini tadi Misalnya nilainya berapa 7 juta atau 5 juta lah 5 juta misalnya 5 juta itu satu masjid Kita bicara masjid di Indonesia itu hampir 800 ribu 800 ribu masjid di Indonesia Menurut informasi dari DMI ya Nah ternyata sebut aja Kita ceritanya seribu masjid aja dulu ya Kita gabung misalnya Kalau seribu masjid kali Berapa tadi? 5 juta 5 juta rupiah Berarti akan ada senilai 5 M 5 miliar Nah kalau bicara 5 juta itu satu masjid itu kurang kuat Satu masjid itu ngomong ngapain Oh gak bisa ngapa-ngapain Tapi kalau uang itu disimpen Disimpennya di BMT-nya Darut Tauhid Itu akan ada kekuatan luar biasa Luar biasa Oh mau bikin apa Sekarang kan udah beda Nah itu nilai tambahnya sudah berbeda Nah belum lagi kita bicara misalnya program Taunkat Taunkat kita bicara mustahik Nah mustahiknya berapa? Kita target misalnya 1 juta Nah 1 juta berapa nilainya? 1 juta itu Kita tadi dengan 1 juta kartu Kita punya namanya 5 ribu nilai wakafnya 5 ribu kan wakaf hidup nih ya 5 ribu 5 ribu Kalau kali 1 juta itu sudah 5 M juga Nah ternyata luar biasa ini Manfaat bertahunya tetap dirasakan oleh mustahik Ternyata wakafnya juga itu akan menjadi Sejarah buat peradaban agama Islam 5 M Nah itu Nah itu kan Adam selanjutnya itu yang ngelola kan Karena beliau tahu selambil menunggu itu misalnya Pemberdayaan tadi Nah sehingga uang-uang ini akan menjadi manfaatnya bertambah tentunya Berarti seluruh DKM di Indonesia itu langsung transfer ke BMT data Atau BMT tadi bikin cabang Pak Adam? Atau Pak Ari? Saya tambahin sedikit Jadi insya Allah nanti dengan BMT berkomitmen Masjid itu berkomitmen dengan kami Maka masjid itu nanti akan ada rekening mereka Di rekeningnya Di rekeningnya itu di handphonenya nanti Karena BMT sudah punya aplikasi BMT Mobile Nah itu yang bisa dibuka dimanapun Bisa bertransaksi Bisa transfer-transfer Bayar-bayar pakai aplikasinya BMT Ini sudah luar biasa sebenarnya Nah sehingga hari ini aplikasi itu nanti bisa dimiliki oleh masjid Nah sehingga masjid juga nanti dengan aplikasi itu dia akan ada sebuah transaksi Nah ketika bisa transaksi di sana Masjid pun di aplikasi itu juga bisa dapat cash in Tidak hanya kotak canceling Tapi juga nanti dari aplikasi handphonenya Jadi kalau jemaah itu misalnya karena kehujanan gitu ya Terus dia harus bayar listrik misalnya kan lama itu Padahal sebenarnya gak ada hujan juga Di masjid itu sudah ada aplikasi dia bisa transaksi Bayarin listrik mereka Bayarin masjid orang lain misalnya kan gitu Semua sudah ada aplikasinya disitu Luar biasa Nah itu makanya kami tertarik Sudah punya aplikasi hebat Nah ini harusnya Wow Menggurita ya Pak Siderikisitasi disitu Oh disitu ya Pak Adam Jadi ini memang kita Walaupun baru ya Pak Peri Ini sedang kita bangun Kita siapkan juga sistemnya Bahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Peri Betul ada Kita lebih ada Ada apa namanya itu BMT Mobile namanya ya Nanti ketika misalkan Kita kan ada nih beberapa daerah-daerah yang bertarik terkait itu gitu ya Makanya kita perdalam nih terkait dengan pandingnya disitu di Pak Peri Seperti itu Pak Masya Allah Pak Peri dan juga Pak Adam Tadi menarik ya Tadi kan ada produk di MQ Ta'wan adalah Kartu ya Pak Ta'wan Kart Nah ini dimiliki oleh siapa Pak? Ada syarat khusus kah? Atau seperti apa prosesnya Pak? Pada prinsipnya karena ini konsepnya sedekah Maka sebenarnya siapapun boleh memiliki kartu ini Karena sedekah ya Nah sedekah Para mustahik sudah jelas ya Itu juga sama Itu bisa menerima manfaat ini Manfaat kartu ini kita bisa bagi ke siapapun Nah termasuk di semua jemaah masjid Nah karena kalau bicara jemaah masjid ini kan kalau terjadi sesuatu pada siapapun Tidak ada orang Islam itu yang kalau meninggal dunia Dia tidak tertarik untuk disolatkan di masjid Sehingga masjid lah menjadi peran untuk melakukan proses ini Nah oleh karena itu ketika nanti jemaah masjid besok-besok mohon maaf ya Tutup usia misalnya atau meninggal dunia Maka disolatkan di masjid Nah masjid itu sudah siap melayaninya Nah ini programnya kita Makanya jemaah masjid itu jangan sampai Dia tidak dapat manfaat yang lain Nah oleh karena itu kita ingin Kartu-kartu itu dibagiin semua Maupun sebut ya jemaah itu lagi sakit Kasih kartunya Jadi sebelum beliau tutup usia misalnya Nah akan merasakan manfaat Kartu ini Nah seperti itu Luar biasa Jadi kalau boleh tahu ya Pak Jadi bisa mengalahkan titik-titik pemroginya pemerintah loh Pak Dengan proses seperti ini Kita program ini Alhamdulillah kecintaan Sahabat-sahabat ya banyak teman-teman yang mikirkan ini kepada masjid Jadi siapa lagi lah Karena itu masjid ini kan Bagaimana peninggilan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu Makanya kita pikirkan bagaimana nanti masjid ini Banyak pemikir-pemikir masjid itu luar biasa ya Sudah nah kita mencoba memberikan sesuatu Sehingga nilai poinnya bertambah Nanti Kang Nurdin misalnya punya komunitas Atau teman atau tetangga di tempatnya Kang Nurdin Di masjidnya belum bergabung misalnya Nanti bisa menghubungi kami Atau ada rumah yatim misalnya kan gitu Atau para janda dan seterusnya lah ya Punya data gitu ya Mereka belum misalnya mendapatkan manfaat ini Nanti insya Allah tinggal hubungi kami Itu kita bisa berikan free ya Ini menghubunginya kemana Pak? Bisa menghubungi nomor telepon kantor kami Di 022-2009-123 Wah menarik ya 022-2009-123 Atau nomor yang tertera di layar kaca Anda ya Sahabat MbTV di saat ini Baik Masya Allah Atau bisa juga WA ya Kalau WA dia bisa Di 081-321-501-345 Menarik juga ya Jadi bisa perorangan yang berkomitmen wakam Atau juga lembaga tadi ya Pak? Ya betul Masya Allah Baik kemudian kita kembali ke Pak Adam Pak Adam kalau tadi kan sudah Sinergesitas sudah jelas disitu ya Pak ya Pantas juga kemudahan apa saja Yang akan juga ditawarkan oleh BMT Pak Untuk juga para jamaah yang saat ini Yang juga menyimak Pak? Ya kemudahan-kemudahan yang kita Apa namanya itu kita berikan gitu ya Bagi siapapun yang Apaan berminta dengan kami di BMT Yang pertama adalah transaksinya jelas Sariah Sariah ya baik Bebas dari riba Kenapa kita setiap Satu bulan sekali Minimal Dua pekan satu kali lah gitu ya Dengan Bersama dengan Dewan Pengawas Sariah Terus memainterna produk-produknya kan Jadi ketika misalkan produknya Kita gulirkan Itu harus sesuai dengan rekomendasi Dengan Dewan Pengawas Sariah gitu ya Tidak boleh ada produk yang Tidak direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Sariah itu Kemudahan yang pertama adalah Transaksinya Sariah gitu ya Kemudian yang kedua adalah Ada bagi hasil kan disitu Ya bagi hasil Kalau akan yang mudah-mudahan Kan nanti ada bagi hasil Berapa porsinya Kita sepakati dengan anggota gitu ya Sehingga Anggota atau katakanlah Yang berminta dengan kita Ada kemudahan yang pertama aman Tata-tata Sariah aman juga gitu ya Kemudian ada bagi hasil dengan Apa anggota gitu Baik Nah itulah yang kita bangun Dengan apa namanya Dengan sinergi Termasuk dengan MQT Awun gitu ya Agar apa Kita berjamah dalam bermuamalah gitu kan Ya itu Intinya seperti itu Jadi silakan sahabat MQT TV Manfaatkan peluang begitu besar ini Untuk bersama-sama Bersinergi bersama dengan MQT Awun Dan juga BMT Darutauhid Dalam program ini Silakan Anda dapat Sampaikan komitmen Anda Dan juga lembaga Anda Sahabat MQT Ataupun instansi Anda Silakan melalui Whatsapp dari MQT Awun Di 081-321-50-345 Sekali lagi Di 081-321-50-1-345 Betul Kemudian juga silakan sahabat MQT Di 022-2009-123 022-2009-123 Tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali Menyapa Anda Selepas beberapa informasi berikut ini Terima kasih